hai 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 semuanya Jogengrawo ketemu lagi bersama Bali Oma TV melakukan perjalanan one day trip mempunyai sensasi yang tersendiri bagaimana traveler dituntut bisa pergi ke beberapa tempat dalam waktu yang terbatas tapi tidak mengelakkan esensi dari liburan itu sendiri membuat pikiran lebih segar kembali oleh karena itu destinasi-destinasi yang yang dikunjungi sebaiknya destinasi baru yang tidak terlalu rame salah satu tempat pilihan yang bisa kamu kunjungi adalah Soekarjo kawasan yang tidak jauh dari kota Solo sehingga bisa dicanggur dengan mudah dan pergi ke beberapa tempat nasi dalam waktu sehari saja simak tiga destinasi anti-mindstream di Soekarjo yang bisa kamu kunjungi dalam satu hari saja untuk one day trip yang menyenangkan versi Hai Bawiyomah TV sepuluh kita ngelakuinnya seperti biasanya teman-teman jangan lupa untuk terus dukungan kami ya caranya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya saya suka video ini semua sesuai media kalian agar kita bisa berbagi video seru inik semua orang gunung spekul meskipun bernama gunung namun untuk mencapai destinasi ini tidaklah sulit nggak perlu mendaki gunung-gunung yang membutuhkan waktu pendakian hingga 6 jam untuk sampai di puncak gunung gunung spekul hanya membutuhkan waktu sekitar sebelum 10 hingga 20 menit lantaran gunung ini adalah gunung burba yang hanya bis tersisa tepung-tepung pebatuan karang yang indah menurut legenda konon pebatuan di kawasan gunung spekul ini adalah sumber batu yang dibawa oleh jin yang diperintahkan oleh Bandung Bondoso yang diminta oleh Roro Junggrang untuk membangun candi dalam waktu semalam keunikan dan kidan dari gunung spekul sendiri dari bentang alami yang ditawarkan kemanjangan mata dengan waktu tempuh yang singkat dan tidak membutuhkan tenaga ekstra untuk mencapai puncaknya gunung spekul ini berlalama di kerten teyaran bulu kabupaten sugarjo sewa tengah buka mulai pukul 5 sampai lepan pagi sampai 18 sore dekat masuknya gratis untuk paginya cuma 2.000 rupiah baru motor telaga celagat khususnya dari gunung spekul kamu bisa melancarkan perjalanan ke telaga caket yang terlata di perbatasan antara sugarjo dan wanukiri telaga caket bisa ditemput dengan kendaraan bermotor dalam waktu sekitar 30 menit saja telaga caket menawarkan pesawat latar danan licu dan latar berbukiran icilicu yang memanjakan mata akan membuat setiap pengunjung yang datang masa lebih tenang dan nyaman salah satu sport in stockable di telaga celagat yang berbentuk seperti jembatan yang menjerok ke tengah telaga sehingga kamu bisa berotot dengan nasib telaga dan bukit-bukit yang mengelilinginya kamu juga bisa menyelap rahu untuk ke tengah atau sekedar menyusuri tempat-tempat telaga dengan perjalanan kaki dan bila masih mempunyai tenaga kamu bisa mendaki ke atas bukit tindak yang berada di sebelah telaga tutup pen telaga celagat juga terdapat juglo atau pondok-pondokan kecil yang biasa digunakan untuk berjerat sembari memesan makanan dan minuman yang yang dijual di telaga caket dan colo dan colo atau bendungan colo sebenarnya bukanlah tempat wisata malahkan bendungan penampung air dari waktu kejam mungkur bila sewaktu-waktu akan meluap bendungan colo sendiri dibangun sejak zaman pemerintahan presiden suharto jadi dari usia bendungan sudah sangat lama tapi masih bisa bertahan dengan kokoh hingga sekarang ini salah satu ditarik dari bendungan colo adalah adanya balok-balok di tengah sungai yang ditata dengan simetris dan rapi sehingga terlihat ekstrak mampil untuk anak-anak kekinian namun untuk turun ke antara bulak-bulak tersebut kamu harus ekstra hati-hati karena terlebih dulu harus menuruni dinding curam dengan judut sekitar 45 derajat bila sudah berhasil menurunkan ke area sungai foto yang bisa kamu takkan menggunakan karepon terlihat sangat cantik dan install kemampil nah itu tadi destinasi wisata di sugarjo yang bisa kamu kunjungi dalam satu hari salah satu tip bila kamu ingin melakukan hode trip adalah tidak perlu terobsesi bisa mengunjungi banyak tempat tapi kamu malah kehilangan momen untuk menikmati traveling dengan waktu yang terpatas jangan lupa share video ini ya maturnumun barang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati